Intro Hidup adalah anugerah yang dimiliki setiap manusia. Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia secara pribadi akan bertumbuh dan berkembang, namun dalam kelangsungan hidupnya akan selalu ada hubungan dan pengaruh dari lingkungannya, sehingga manusia akan selalu saling bergantung satu sama lainnya, baik dalam pemenuhan kebutuhan, ataupun dalam segala kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan keberlangsungan hidup masing-masing. Dengan saling membantu, kita telah menunjukkan kasih terhadap sesama. Kita juga dapat memberikan perwujudan dari ajaran adunan kita, yaitu berupa kasih kepada sesama, sebagaimana yang sesuai juga dengan hukum dan perintah Tuhan kepada seluruh umatnya. Kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, walaupun bantuan dan pemberian yang kita berikan tidak besar, dan juga dapat menjadi ajaran hidup untuk saling menghargai satu sama lain, tidak peduli dengan status atau jabatan. Bapak Masno, seorang tukang angkut sampah yang menginjak umur 54 tahun, beliau tinggal di daerah Jalan Danau Toba. Singkat cerita, kami bertemu Bapak Masno di sekitar daerah Fakultas Teknik. Beliau sudah bekerja menjadi tukang angkut sampah hampir selama kurang lebih 20 tahun. Setiap harinya, beliau memulai pekerjaan dari subuh hingga malam. Namun, beliau selalu bersyukur akan pekerjaannya, walaupun kadang uang dari hasil angkut sampah tak mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Masno tidak pernah mengeluh kepada keluarganya karena beliau sadar bahwa ia adalah kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga. Dari cerita singkat Bapak Masno, kami diingatkan untuk selalu bersyukur dalam keadaan dan kondisi apapun. Hari itu, kami bertemu juga dengan Ibu Jumria, seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja sebagai punggung sampah yang berusia 45 tahun. Beliau tinggal di daerah Kepatihan. Sedikit kisah, beliau sudah bekerja sangat lama sebagai seorang punggung sampah di sekitaran Universitas Jember. Dan beliau juga memiliki seorang putri yang sebenarnya sudah menginjak bangku perguruan tinggi, tetapi gagal dikarenakan ketidakpahaman beliau dan sang anak dalam melakukan pendaftaran ulang ke universitas. Beliau biasanya memulai aktivitas memut sampahnya sekitar pukul 4 dini hari hingga pukul 8 pagi. Beliau biasanya berkeliling dari mulai sekitaran fakultas hukum hingga ke fakultas kedokteran gigi. Dalam melakukan pekerjaannya, beliau hanya menggunakan sebuah pesepeda motor muda lama yang dirangkai sebegitu baiknya agar bisa membantunya membawa barang-barang yang ia butuhkan. Dari yang kami lihat, beliau sama sekali tidak menghiraukan hujan saat melakukan pekerjaannya. Bahkan saat kami hendak membantu, beliau merasa sedikit sungkan dikarenakan ia sungkan merepotkan orang lain. Beliau juga memberikan kami beberapa saran dan juga menanyai nama kami agar dibawa ke dalam doa beliau. Target kami yang terakhir, yaitu Bapak Sugeng. Beliau berumur 47 tahun dan beralamat di Jalan Karimata. Beliau sehari-hari bekerja sebagai seorang pemulung. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, beliau bekerja mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Dari pagi hari, Bapak Sugeng akan membawa sepeda tuanya mengelilingi bangunan-bangunan di sekitaran kampus Universitas Jember, maupun tempat-tempat pembuangan sampah di pinggir jalan untuk mencari sampah plastik yang bisa dijual beliau. Bapak Sugeng telah melakukan pekerjaan ini selama kurang lebih 17 tahun lamanya. Meskipun pendapatannya tidak seberapa, beliau tetap semangat bekerja demi keluarga tercintanya. Sekian dokumentasi yang dapat kami sampaikan melalui kegiatan bakti sosial tersebut. Diharapkan mampu membentuk sikap kepedulian terhadap susama. Kita juga semakin mengupuk rasa kerjasama antara pemuda-pemuda Kristen yang mengikuti kegiatan ini, serta menjalin semangat kebersamaan antara pemuda Kristen dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton!